Intro Kapol Restabes Medan Kombes Pol Dadang Hartanto mengkukuhkan seratusan personil jajarannya sebagai anggota Pegasus demi menciptakan suasana yang kondusif. Kapol Restabes menuturkan bahwa tim Pegasus akan berpatroli di lokasi rawan aksi kejahatan dengan berpakaian preman. Diharapkan dengan adanya petugas kepolisian di jalanan yang berpatroli akan memberikan rasa aman dan nyaman kepada para masyarakat. Kapol Restabes Medan juga meminta kepada para masyarakat nantinya agar jangan takut apabila sewaktu-waktu diberhentikan oleh petugas untuk melakukan pemeriksaan pada saat berada di jalanan. Hal ini dikarenakan saat menjalankan tugas, tim Pegasus akan dilengkapi identitas KTA, surat perintah, dan surat tugas. Sementara kasat reskrim Pol Restabes Medan AKBP Putu Yuda Prawira mengatakan bahwa tim yang dilibatkan berjumlah 174 orang personil dari satuan reskrim Pol Restabes dan Polsek Jajaran. Tim Pegasus akan melakukan pemeriksaan terhadap orang-orang yang dicurigai dengan cara melakukan pemeriksaan terhadap kendaraan dan badan. Pada hari pertama, tim Pegasus berhasil meringkus 8 orang pelaku 3C bersama beberapa barang bukti beberapa unit sepeda motor. Terima kasih yang berkuasa dan hari raya ini maka kita bentuk tim ini untuk semuanya turun ke lapangan, ke masyarakat dengan menggunakan tidak berseraka supaya pelaku-pelaku juga tidak tahu tetapi teknisnya nanti mereka tetap menggunakan identitas ketika mereka melakukan pemeriksaan mereka menunjukkan identitas mungkin mereka akan menggunakan jaket yang tidak kelihatan tetapi ketika mereka melakukan pemeriksaan mereka akan menggunakan identitas mereka polisi dan ada rencana dan ada kesemuaan dengan tim Jaguar yang dikontasi mungkin saya tidak lihat di sana tapi ini kita rancang memandangkan dari Sumatera Utara, Tim Liputan Triberata TV Salam Triberata Terima kasih telah menonton!